Intro Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bersalaman dengan yang bukan muhrim? orang yang pakaian ihram namanya muhrim orang pakaian ihram itu muhrim ada pun yang saya dengan ibu itu namanya mahram jangan lagi pakaian muhrim, mahram apa hukum bersalaman dengan orang yang tidak mahram? dengan alasan menghormati orang yang lebih tua misalnya bersalaman saya baru pulang dari Maroko bersilaturahim ke rumah Ustadz Darisman Assalamualaikum Ustadz Ustadz ya kata beliau kau sudah kerja aman? belum bang aku ini kerjaku pengacara pengangguran banyak acara diajaknya lah saya ke UIN dia lah yang masukkan saya ngajar bahasa Arab di UIN sampai di UIN itu semangat lah saya karena mahasiswinya cantik-cantik pas akhir semester datanglah mahasiswi itu muhr salaman Ustadz mohon maaf silap salah kami ya saya waktu itu masih muda lagi masih gantik-gantik belum nikah mahasisi mau salam mau disalami berdosa mau tak disalami mubazir ditusukkan paku ke kepala kamu paku dari api neraka ditusukkan ke kepala kamu lebih baik ketampak tangan kamu lebih baik daripada engkau salami perempuan yang tak mahram kita ngajar hadis ngajar bahasa Arab akhirnya dia sudah ngulurkan tangan saya gini ini tak pernah kami pelajari di Mesir tak pernah kami pelajari di Marokim ini dapat dari mana? maha berat namaste jadi caranya begitu kalau anak-anak gadis mau salam tapi kalau nanti nampak saya menyalami mahasiswa saya salami makcik sehat kemarin saya dari padang panjang datang ibu-ibu sudah tua oh iya maha kenapa ustaz salami? orang tua boleh karena dia karena tidak membangkitkan syahwat tapi zaman sekarang ini zaman ada pula orang pesahwat dengan nenek-nenek nama penyakitnya odipus kompleks makanya ibu oci-oci kalau ada anak lajang lama megang tangan cepat tarik sakit dia makanya ibu-ibu-ibu-ibu-ibu makanya ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu makanya ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu